Intro Selanjutnya pengurus daerah ikatan jurnalis televisi Indonesia atau IJTI KASEL mendukung kampanye mengurangi sampah plastik dengan membagikan daging kurban dengan menggunakan bakul purun saat momen hari raya Idul Adha 1442 Hijriah Sebagai bentuk dukungan kampanye mengurangi sampah plastik pembagian daging kurban dengan menggunakan bakul purun dilakukan pengurus dan anggota IJTI Kalimantan Selatan di kawasan pemukiman Dilanggar Nur Hidayah Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kilometer 6, Gang TPRI Banjarmasin Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari warga sekitar dengan kehadiran IJTI KASEL di tengah-tengah mereka melalui pembagian daging hewan kurban Sementara Ketua IJTI Kalsel Dina Komaria menyatakan sebanyak 200 paket daging kurban dibagikan kepada masyarakat tujuannya untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak pandemi COVID-19 hadapun penyembelihan dan pembagian daging kurban ini tetap menerapkan protokol kesehatan untuk pembagiannya sendiri kita membagikan kepada masyarakat di sekitar Gang TPRI kemudian kita juga mendukung program dari pemerintah untuk menggunakan kantong ramah lingkungan yaitu kita menggunakan bakul purun jadi kita tidak menggunakan plastik berbagi daging kurban ini merupakan bagian dari program IJTI Kalimantan Selatan Peduli yang sebelumnya juga pernah dilakukan tahun ini IJTI Kalsel bekerjasama dengan PT Arutmin Indonesia yang menyembangkan satu ekor sapi Ahmad Ramadhani, Bancar TV selamat menikmati